Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, menurut kepasal ini, negara kita ini mengandung sistem pemerintahan presidensil Di dalam sistem presidensil ini, presiden yang kita tahu di negara kita ini memiliki dua status atau kewenangan Yang pertama sebagai kepala negara Sebagai kepala negara, presiden ini memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Ini mengendali mantra Angkatan Laut, Darat, Laut, dan Udara Kewenangannya sebagai kepala negara, presiden juga bisa menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain Membuat perjanjian internasional, menyatakan keadaan bahaya, perang, dan lain sebagainya Mengangkat duta dan konsul ini kekuasaan presiden sebagai kepala negara Kemudian yang kedua, dalam sistem presidensil presiden di negara kita ini, memiliki keundangan atau tugas sebagai kepala pemerintahan Nah, diantaranya itu bisa mengajukan rancangan undang-undang Menetapkan peraturan pemerintah, membentuk suatu dan pertimbangan anturang tim pres Mengangkat dan memberhentikan menteri, ini yang akan kita bahas nanti tentang kementerian Yang membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR Nah, apa yang dilakukan presiden bersama DPR ini, inilah yang kemudian kiri dari sistem pembagian kekuasaan di negara kita Antara DPR dan juga pemerintah, kepresiden dan eksekutif ini masih ada koordinasi Nah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kemerintahan yang banyak tersebut, ya presiden ini dibantu oleh menteri-menteri Sebagai mana kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan yang mengangkat dan memberhentikan menteri Nah, terkait dengan kementerian ini, pasal 17, undang-undang dasar kita ini menyatakan, ya Dari ada pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 4 di pasal 17, ya Presiden dibantu oleh menteri-menteri, makanya menteri ini sebut pembantu presiden, ya Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, tentu Makanya ada resafel, ada apa itu, kekuasaan penuh di tangan presiden Membidangi setiap menteri ini, membidangi yang terutu Kita tahu banyak menteri di negara kita, ada sekitar maksimal itu 34, ya Setiap urusan itu ada menterinya, ya, urusan pendidikan ada menterinya, urusan ekonomi ada menterinya, urusan perdagangan ada menterinya, dan lain sebagainya Ini sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang dasar kita Nah, terkait dengan pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian diatur di dalam undang-undang Nah, diatur di mana undang-undangnya? Yaitu undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara Kemudian ada aturan-aturan lagi terkait dengan peraturan presiden, ya Nomor 68 tahun 2011, ini pasti ada pembaharuan terus Kemudian ini diperbaharui lagi, diubah lagi dengan perpres nomor 32 tahun 2001 Nah, ini yang nanti ada penggabungan kementerian dan juga dibentuk kementerian baru Nah, di undang-undang tersebut, ini semuanya diatur Mulai dari tugas, kedudukan, fungsi, susunan, ya Bagaimana membentuk, mengubah, atau menggabungkan, atau memisahkan, mengganti, mengubarkan kementerian, ya Kita tahu ada banyak dulu kementerian yang dihapus Misalkan di Orde Baru ada kementerian penerangan yang dihapuskan, ya Ada kementerian baru dibentuk, ada kementerian baru dibentuk Ini semuanya berdasarkan peraturan undang-undang ini Nah, nanti sekalian Di dalam perpres nomor 32 tahun 2001, sebagaimana saya sebutkan tadi Ada pembentukan kementerian baru, ya Ada kementerian investasi dengan Pak Mahil, ya, sebagai menterinya, ya Kemudian ada penggabungan Nah, di mana penggabungan ini dua kementerian dijadikan satu, ya Ini urusan pendidikan Kemendikbud dengan Kementeristek Dikti Ini digabung menjadi satu Dengan menterinya tetap, tidak ada resafal dari menterinya Kementerian ini saja yang digabungnya itu, Pak Nadiem Makarim Nah, apa pertimbangan? Menurut perpres nomor tersebut, pertimbangannya adalah Dalam rangka penguatan riset nasional dan untuk peningkatan investasi Serta penciptaan lapangan pekerjaan Ini pertimbangannya Kemudian pertimbangan lain itu adalah Pertimbangan DPR Di mana keputusan DPR ini memberikan pertimbangan Persetujuan berupa penggabungan dan juga pembentukan Nah, apa dasar dari Pertimbangan terkait dengan Pembentukan Kementerian baru dan juga Penggabungan, tentu dasarnya tetap undang-undang Tentang Kementerian Negara Pertimbangannya Yang pertama itu memang Kewenangan Presiden Kewenangan Presiden ini demi apa? Demi efisiensi, efektivitas Tugas, proporsional, beban Dan keterpaduannya Juga melihat perkembangan lingkungan global Ini dasar hukumnya Demi mengefisiensi dan mengefektivitas Mengefektifkan istilahnya Tugas-tugas dari Kementerian-kementerian yang ada ini pertimbangan Ini dinamika di pemerintahan kita Terutama di Kementerian Nah, Kementerian Negara ini mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan tertentu Dalam pemerintahan di bawah Dan bertanggung jawab kepada Presiden Karena Presiden inilah yang membentuk dan Mengganti Memecat Menteri Yang membentuk Kementerian Nah, diantaranya Tugas-tugas tersebut adalah Penyelenggaran perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya Pengelolaan barang milik atau negara yang menjadi tanggung jawabnya Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya Dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah Yang kedua Ada perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya Pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya Pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidangnya Ada pembimbingan teknis dan supervisi Atas pelaksanaan kementerian sampai ke daerah teknis Terutama dalam pelaksanaan kegiatan teknis yang bersekala nasional Yang ketiga, perumusan, penetapan, kebijakan di bidangnya Ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya Pengelolaan milik negara Ini tugas daripada kementerian Nah, dalam pasal 17 ayat 3 Tadi disebutkan membidangi urusan tertentu Nah, inilah yang kemudian ada banyak kementerian di negara kita Saya sebutkan tadi ada sekitar 34 kementerian Menurut undang-undang maksimal itu ya Nah, 34 kementerian Nah, 34 kementerian ini ya Diklasifikasikan menjadi tiga Yang pertama itu kementerian yang menangani urusan pemerintahan Yang nomenklatur atau namanya Ternama kementerian yang diatur tegas di dalam undang-undang Ada tiga kementerian Ada kementerian dalam negeri, luar negeri, dan kementerian pertahanan Kemudian, ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan Yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang Ada banyak di sini ya Ada kementerian agama Urusan agama ini disebutkan Ada urusan hukum dan ham disebutkan ruang lingkupnya Ada kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain sebagainya Nah, kalian bisa lihat di situ ya Kemudian, klasifikasi yang ketiga adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintah Dalam rangka penajaman koordinasi sinkronisasi program-program pemerintah Nah, program pemerintah Di sini ya Yang masuk dalam klasifikasi ini adalah Kementerian PPN Ada kementerian PAN dan RB Ada kementerian BUMN Kooperasi Kementerian Sekretar Negara Pemuda Olahraga Perlindungan Perempuan dan Anak, dan lain sebagainya Nah, ini klasifikasi kementerian menurut tugasnya Ada banyak kementerian di negara kita Yang kita tahu itu ya Ada sekitar 34 Nah, selain kementerian di negara kita Juga ada Namanya Kementerian Koordinator atau MINCO Ini tugasnya mengkoordinasi urusan-urusan kementerian di bawahnya Jadi, kementerian yang tadi ini Ada kemudian Koordinatornya atau MINCO-nya Ini ada empat di negara kita ya Yang pertama MINCO Polhukam Atau Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Ini Pak Mahfud MD Nah, ini tugasnya mensinkronisasi koordinasi urusan kementerian-kementerian Di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan Harm Ya, Kejaksaan ya Kalau di lembaga lain ini ya Ada tentara dan lain sebagainya Ini MINCO Ke MINCO Polhukam Nah, yang kedua adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimian dan Investasi MINCO ini mengkoordinasi kementerian di antaranya Energi dan Sumber Daya Mineral PSDM, Kementerian Perhubungan, Kelautan, Ada Menteri Investasi Kementerian Investasi yang baru tadi Ini masuk dalam kementerian yang ada di bawah koordinasi Singkronisasi Bidang Kemaritimian dan Investasi Kemudian yang ketiga ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ini mengkoordinasi kementerian-kementerian Misalkan Kementerian Keuangan, Ketanah Kerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan lain sebagainya Ini dibawa koordinasi ke MINCO Bidang Perekonomian Kemudian ada yang terakhir ini Kementerian atau Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Indonesia dan Kebudayaan Ini Pak Muhajir ya Menterinya Ini mengkoordinasi kementerian agama, pendidikan, riset, dan teknologi pendidikan Kementerian menjadi satu ini Masuk dalam koordinasi MINCO PMK Disingkatnya PMK Ini MINCO yang ada di negara kita Nah, selain memiliki kementerian negara Republik kita ini juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian Selain negara, bukan lembaga kementerian Tapi lembaga non-kementerian Nah, ini tugasnya juga membantu Membantu presiden Lembaga-lembaga ini membantu tugas-tugas presiden Lembaga pemerintah non-kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden Bisa melalui menterinya atau pejabat yang setingkat menteri bertanggung jawabannya Nah, hal ini, pembentukannya ini sesuai dengan keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 Tentang tugas fungsi kemenangan susunan organisasi dan tanpa kerja lembaga pemerintah Kemudian lagi diubah dengan kepres nomor 145 tahun 2015 Nah, apa yang kita tahu dari lembaga non-kementerian ini? Misalkan BNN, Badan Narkotik Nasional ini adalah badan atau lembaga pemerintah non-kementerian Membantu presiden juga, tapi bukan kementerian Nah, di negara kita itu ada banyak sekali lembaga pemerintah dan kementerian Misalkan ada LIBI, atau lembaga ilmu pengetahuan Bidang tugasnya itu riset ilmu pengetahuan dan teknologi Nah, lembaga ini dibawa koordinasi mendikbud-dikbud-dikbud sekarang ya Jadi satu itu ya, dibawa koordinasi tersebut Kemudian ada yang namanya Badan Narkotik tadi ya Yang tugasnya mencegah pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya Ini dibawa koordinasi kepolisian ya, melalui kepolisian ya Koordinasi Presiden, tapi melalui kepolisian ya Kemudian juga ada yang kita kenal BMKG, Badan Meteorologi-Klimatologi Yang tugasnya biasanya prediksi cuaca, kegempaan Makanya bidang tugasnya pengajian, koordinasi pengamatan pengelolaan data Dari bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika Ini juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden Hasilnya lembaga yang saya sebutkan tadi ini ada banyak lembaga-lembaga non-kementerian lain Misalkan lembaga perpustakaan nasional, arsif, lapan, lembaga antariksa Yang biasanya ramai itu menjelang lebaran, lapan, melakukan pengamatan Kemudian kita kenal juga BIN, Badan Intelijen Negara Yang baru, yang baru lah istilahnya ini Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Ada batan, ada BKKBN, Badan Cyber dan Sandi Negara Nah ini beberapa lembaga negara atau lembaga pemerintah dan kementerian yang ada di negara kita Nah kalian bisa mempelajarinya lebih banyak lagi di buku paketnya Nah menurutku sekalian cukup terima kasih untuk hari ini Materi yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Kita jumpa lagi pada materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax